VDC, mantan karyawan sebuah minimarket di Nganjuk ini digelendang bersama dua rekannya karena nekat mencuri uang di bekas toko yang dijaganya. VDC ditangkap bersama Ewe, keduanya warga kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, bersama MHS, teman laki-lakinya. Ketiganya ditangkap polisi karena telah mencuri uang di minimarket yang bekas tempat kerjanya sendiri dengan cara menodongkan pisau ke kasir toko yang bertugas pada malam hari. Modus yang mereka lakukan ketiga pelaku masuk ke minimarket dan MHS lantas menodongkan pisau ke petugas kasir, sementara kedua pelaku lainnya mengawasi suasana dan mengambil uang dari kasir. Aksi pelaku ini ternyata terekam CCTV toko hingga kemudian dilaporkan dan polisi berhasil menangkap pelaku. AKBP Mohamad, Kapolres Nganjuk, dalam pres rilis menjelaskan motif dari pencurian karena pelaku terhimpit kebutuhan ekonomi. Diri masuk ke lokasi langsung nodong-nodong petugas apa-apa? Sebelumnya apa sudah direncanakan? Sudah direncanakan atau bagaimana? Sudah direncanakan. Menentukan targetnya bagaimana komandannya? Menentukan targetnya apa-apa mana yang dituju bagaimana komandannya? Salah satunya adalah pegawai. Salah satunya adalah pegawai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini ketiga pelaku meringkuk di ruang tahanan Mapolres Nganjuk bersama pelaku kejahatan lainnya. Ahmad Charwani, JTV Sampai jumpa di video selanjutnya.